Halo sahabat Kingdom Generation Selamat datang di Ibadah Online Kingdom Generation Teman-teman sudah tahu kan Ibadah Online Kingdom Generation ini Diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik di sekolah minggu Tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja Untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam Di masa COVID-19 ini Yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat Dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain Dengan mendapatkan vaksin Dan jangan lupa maskernya ya Gak tunggu lama lagi deh Yuk siapkan diri kita Dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan Selamat beribadah Shalom Kingdoms Generation Saya Kasinta Kayu Ning Dan kalian semua yang hadir saat ini Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa Pasti kalian semua kabarnya Luar biasa Amen Yuk Mari kita bangkit berdiri Kita akan bersuka cita memuji Tuhan Yesus yang luar biasa Sama-sama kita bergoyang buat Tuhan ya Sama-sama kita bersuka cita Tuhan Yesus luar biasa Bersuka bersuka danmu Bersuka 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 dalam Tuhan Mari bersuka bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Yes, kami mau bersuka cita Tuhan Amin Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam siapa Tuhan? Bersuka Kali lagi di dalam siapa? Di dalam Tuhan Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan Haleluya Kami bersuka, bersuka, bersuka Terima kasih Dan mengucap syukur Haleluya Sama-sama kita Sama-sama kita katakan Amin Selamat mendengarkan firman Tuhan Shalom adik-adik Shalom adik-adik, selamat pagi Kita berjumpa lagi di hari minggu Dengan ibadah Sekarang ibadah kita di Kingdom Kids Sudah berubah namanya jadi Kingdom Generation Supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi Bukan anak-anak kecil Tetapi anak-anak yang di atas adik-adik Umurnya juga bisa ikut ibadah kita Nah hari ini Katini mau bawa firman Dengan judul bersaksi di akhir jaman Ini ada pelajaran akhir jaman adik-adik Karena memang kita sudah ada di penghujung akhir jaman Katini terbeban untuk menyampaikan ini kepada anak-anak Karena akhir jaman juga akan dialami oleh anak-anak Bukan hanya orang papa mama, orang dewasa Tetapi anak-anak dalam usia-usia yang tertentu Katini harus siapkan supaya Jangan sampai kita terlambat pada hari kedatangan Tuhan Nah kenapa kita bicara akhir jaman Karena akhir jaman itu banyak sekali kejahatan adik-adik Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 2-5 Coba adik-adik buka alkitabnya Di 2 Timotius 3 ayat 2-5 Di situ dicatat adalah manusia akhir jaman Jadi Rasul Paulus dan teman-temannya sudah menulis Ada manusia akhir jaman adik-adik Karena di akhir jaman itu manusia semakin jahat Semakin jauh dari Allah Semakin tidak lagi peduli akan sesamanya Kita baca beberapa kejahatannya Yang pertama mencintai diri sendiri Nah adik-adik coba cek hati adik-adik Apakah adik-adik orangnya egois Mencintai diri sendiri Tidak peduli Sudah tidak peduli sama orang lain Itu mencintai diri sendiri Kemudian yang kedua hamba uang Yang ketiga sombong Yang keempat pemfitnah Adik-adik tahu pemfitnah Pemfitnah itu suka menuduh orang Tetapi orang itu tidak melakukan yang adik-adik tuduhkan Itu namanya memfitnah Berontak terhadap orang tua Nah adik-adik cek Apakah adik-adik merasa sering berontak terhadap orang tua Karena keperluan adik-adik tidak dipenuhi Misalnya beli pulsa Nah itu Kak Tini sering dengar adik-adik Bahkan ada yang pukul-pukul orang tuanya Kalau tidak dibeliin pulsa HP-nya dilempar Marah-marah Nah coba Itu harus bertobat Harus Sebab kalau tidak bahaya Ini Kak Tini bacain dulu yang dosa-dosa akhir jaman Itu sudah termasuk manusia akhir jaman Kalau adik-adik seperti itu Kemudian yang berikutnya Tidak tahu berterima kasih Nah sudah dikasih makan Sudah dibesarkan Sudah disekolahkan Tidak bersyukur sama orang tua Nah itu juga termasuk dosa akhir jaman Tidak peduli agama Tidak tahu mengasihi Cuek, tidak peduli Tidak ada perasaan mengasihi orang lain Tidak mikirin orang lain perlu kenal Tuhan Yesus Tidak mau berdamai Wah banyak musuhnya berantem sana sini Terus suka menjelekan orang lain Nah mulut kita ya Dosa perkataan Tidak dapat mengekang diri Misalnya marah Berantem Atau boros Itu tidak mengekang diri Adik-adik ya Kemudian garang Kok marah Tidak suka yang baik Suka berhianat Tidak pikir panjang Adik-adik Terus yang lainnya Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah Nah hawa nafsu Hawa nafsu itu udah tekat Udah kepingin begitu Begitu Tidak mikirin Ada firman yang mengatakan Itu tidak boleh Nah adik-adik langgar semuanya Nah itu ciri-ciri manusia Akhir jaman sekarang Coba adik-adik lihat Di jalanan Banyak pelanggaran lalu lintas Ya kan Nah itu ciri-cirinya Kemudian secara lahiri ya Orang-orang ini menjalankan ibadat Tapi mereka memungkiri kekuatannya Jadi ini orang Kristen adik-adik Bukan orang yang bukan Kristen Tapi ini orang-orang Kristen Tapi orang-orang Kristen yang Jatuh ke dalam Kejahatan akhir jaman Nah Secara lahiri ya Orang-orang ini ibadat Ya ibadat online Kalau yang dulu kita masih datang Ke gedung ibadat Ya Tetapi setelah pulang Jahat lagi Itu artinya Udah gak mikirin firman lagi Jadi udah cuek Udah gak peduli lagi Sama kuasa firman yang Tadi didengar Ya Yang kuasa firman itu Bisa mengubah kita Jadi dia udah gak mau Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Itu udah ciri-ciri Orang-orang akhir jaman Termasuk anak-anak Ya Adik-adik datang ibadat Atau ibadat online Terpaksa gak Kalau adik-adik terpaksa Susah firman itu Bisa Mengubah adik-adik Itu cuma Sekedar masuk Keluar lagi Ya Cuma sekedar Numpang lewat Dalam beberapa menit Tapi gak ada satu firman pun Yang bisa mengubah hidup kita Itu bahaya adik-adik Ya Nah itu lama-lama Kita akan menjadi dingin Terhadap firman Kita akan menjadi Gak butuh terhadap firman Kita akan menjadi Bener-bener Nganggep firman itu Udah seperti barang murahan Ya Nah itu udah termasuk Kalau lampu lalu lintas tuh Lampu kuning Udah mau merah adik-adik Bahkan mungkin udah merah Ya Adik-adik sudah berhenti Dari pertumbuhan rohani Coba cek Dari tadi yang Kak Tini Bacakan Adakah kita Melakukan dosa-dosa ini Kalau Kalau iya Adik-adik harus bertobat Bertobat itu berbalik Kepada Allah Ya Bertobat itu harus Sungguh-sungguh menyesali Kenapa adik-adik kita harus bertobat Ya Tadi judulnya adalah Bersaksi di akhir zaman Kalau adik-adik Merasakan ini Adik-adik yang bertobat Kalau adik-adik lihat orang lain Yang melakukan ini Adik-adik harus bersaksi Bersaksi untuk Mempertobatkan orang Kenapa adik-adik Karena Kak Tini baca ya Ayat yang menyatakan Ada suatu Kejadian yang Mungkin Kak Tini Kita semua gak tahu Kapan Terjadinya Tuhan datang Ya Tetapi sebelum Tuhan datang Itu ada satu peristiwa yang Dimana orang-orang Yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Lebih dari sungguh-sungguh Bahkan Sudah serius total Sama Tuhan Sudah benar-benar Ingin hidup bersama Tuhan Sudah mencintai Mengasihi Tuhan Sudah rindu akan Hidup bersama Tuhan Itu diangkat Adik-adik Ya Namanya hari pengangkatan Itu sebelum Kesudahan semuanya Ada satu hari ya Kak Tini bacakan Di 1 Thessalonica 4 Ayat 16-17 Sebab pada waktu Aba-aba diberi Pada waktu Pemimpin malaikat berseru Ya Ada satu Aba-aba Tanda-tanda Adik-adik Ya Jadi Ada tanda-tandanya Ya Kita akan melihat Tanda-tanda Hari pengangkatan Yaitu Waktu penghulu malaikat Pemimpin Pemimpin malaikat itu Jadi malaikat yang Tinggi ya Malaikat yang Bukan malaikat biasa Dia berseru Coba adik-adik bayangin Satu orang malaikat berseru Seluruh dunia bisa dengar Kayak apa suaranya adik-adik Pasti suaranya dasyat sekali Hari itu adik-adik Kalau adik-adik sedang Duduk di rumah Ya Adik-adik mendengar satu suara di langit Malaikat ini Gak tahu bahasanya apa Ya adik-adik Karena disini Gak ditulis Bahasanya apa Tetapi itu Menyerukan sesuatu Yaitu Bahwa Tuhan Sedang datang Di awan Di angkasa Tuhan gak datang ke bumi Ke angkasa dulu Ya Tuhan gak Gak kelihatan Dia tertutup Sama angkasa Ya Nah Pada waktu itu Setelah Dia berseru Malaikat ini Kemudian Sangka kalah berbunyi Adik-adik Bayangkanlah Ribuan Malaikat meniup Sangka kalah Seluruh dunia mendengar Adik-adik Seluruh dunia merinding Mendengar suara itu Adik-adik Luar biasa Ini suka membayangkan Ya Betapa hari yang mulia itu Ya Hari pengangkatan Nah Setelah bunyi sangka kalah Beberapa kali Nah Pada bunyi sangka kalah Yang Itu Terakhir Ya Disini dikatakan Maka Tuhan sendiri Akan turun dari surga Jadi Tuhan turun Setelah bunyi sangka kalah Tuhan turun Ya Kemudian Mereka yang mati Di dalam Kristus Lebih daru bangkit Ada kubur-kubur Terbuka adik-adik Jadi Rasul-rasul Nabi-nabi Tuhan Habang-amba Tuhan Orang-orang yang sudah Mati Yang di dalam Kristus Ya Kalau yang di luar Kristus Enggak Ini yang di dalam Kristus Itu bangkit Adik-adik Dipanggil Diangkat Ke angkasa Ya Baru Ayat ke 17 Sesudah itu Kita yang masih hidup Yang ada di bumi ini Yang Yang belum meninggal Ya Akan diangkat Bersama-sama Dengan mereka Yang tadi meninggal Itu diangkat Diubahkan Dalam tubuh kemuliaan Kan yang meninggal Udah gak ada tubuhnya Kan pasti ya adik-adik Nah Itu dikasih tubuh kemuliaan Seperti Waktu Tuhan Yesus Menampakkan diri Waktu setelah dia bangkit Jadi dia bisa menembus Tembok Bisa menembus Pintu Tubuh kemuliaan Yang tidak sakit Tidak merasa Apa Ada penderitaan fisik Ya Tubuh yang luar biasa Kemudian Kita yang masih tinggal Di bumi itu Diangkat Adik-adik Yang bersama tadi Yang meninggal Sama-sama Kita Naik Itu sekejap mata Coba adik-adik Kejapkan mata Kedip ya Maksudnya kedip Sebentar kan Itu berapa detik Adik-adik Jadi kita diubahkan itu Dalam waktu yang Aduh Sedikit sekali Sebeberapa detik Itu adik-adik Tapi kita harus mengalami Diubahkan dulu Jadi ini kita Tidak pakai ini Tidak Waktu kita diangkat Tubuhnya sudah bukan tubuh ini Kita diberikan tubuh yang baru Adik-adik Karena Kalau kita mau bersama Tuhan Kita tidak bisa Pakai tubuh yang lama Ini Ini banyak dosa Daging ya Nah adik-adik Itu sebabnya Kita sedang menunggu Hari itu Kenapa harus ada Pengangkatan adik-adik Karena setelah itu Bumi ini akan Diserahkan Tuhan Kepada Pembinasa keji Yang namanya Antikris Adik-adik Sekarang tanda-tandanya Sudah Wah sudah Kelihatan adik-adik Ya Dimana Di negara-negara lain Itu sudah mulai Belanjanya Tidak pakai uang Belanjanya pakai uang elektronik Tapi Kak Tini Tidak tahu Nanti akhirnya Gimana Diatur sama Antikrisnya Itu Kak Tini Tidak mau pusingin Kak Tini Percaya Kita semua Kalau sungguh-sungguh Kita terangkat Tapi Antikris sedang Menyiapkan Kekuasaannya Mulai dari Sekarang ini Sudah kelihatan Adik-adik Banyak orang Sudah mulai Tidak bisa masuk Masuk satu mal Atau ke rumah sakit Atau ke kantor Tanpa surat vaksin Misalnya Atau tanpa Belanja Kalau tidak pakai Uang elektronik Tidak bisa Maksudnya Kalau pakai uang kertas Tidak bisa Nah itu sudah mulai Disiapkan semua Nanti arahnya Ke masa kesusahan besar Itu masa yang Sangat-sangat Dikatakan dalam Alkitab Itu tidak pernah terjadi Sepanjang Sejarah manusia Kak Tini tidak Nakut-nakutin adik-adik Ya Tetapi kalau Kak Tini Tidak menyampaikan ini Kepada adik-adik Karena gini adik-adik Ya Yang terangkat Anak-anak itu Adalah bayi Ya Bayi masih Oe Oe Ya Kemudian anak balita Itu terangkat adik-adik Karena dia belum mengenal Kesalahan dosa Kesadaran akan dosa Kemudian anak-anak Di atas balita Yang Belum tahu Kesadaran akan dirinya Tentang dosa Misalnya Dia Ada Ada makanan Dia ambil Dia belum merasa bersalah Nah anak-anak umur seperti itu Terangkat adik-adik Tetapi kalau Usia Tertentu Misalnya Tidak dibatasi 12 tahun Mungkin 11 tahun Mungkin 10 tahun Kalau adik-adik Sudah mulai tahu Wah kalau saya Ngambil uang Di dompet mama Itu dosa Nah berarti adik-adik Sudah mulai Merasakan ada dosa Di dalam diri adik Itu adik-adik harus Berjaga-jaga Sebab Tuhan Memperhitungkan itu Sebagai dosa Yang tadi kita baca di 2 Timotius 3 Manusia akhir jaman Kalau itu adik-adik Tidak Benar-benar suci Tidak benar-benar kudus Kita tidak terangkat adik-adik Katini setiap hari Sekarang bertobat Karena sedang Benar-benar Waktu ini adalah Waktu yang terakhir Kita harus Mengatakan kepada Teman-teman kita Ayo kita bertobat Itu kita bersaksi Namanya adik-adik Bersaksi itu Mengajak orang yang Belum kenal Tuhan Yesus Supaya dia mengenal Tuhan Yesus Karena dengar Mengenal Tuhan Yesus Percaya Menerima Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ya kita kenalin Ya Tapi itu Harus bertahap Adik-adik Kalau Mengenalkan Tuhan Yesus Kepada orang yang Belum percaya Tuhan Yesus Kita harus bimbing secara Ajaknya pelan-pelan Ya Tetapi kalau sudah Mengenal Tuhan Yesus Kita ngajakinnya Bertobat Adik-adik Ya Dia sudah selamat Tetapi dia berdosa Berdosa Enak-enakan hidupnya Main HP terus Main game terus Nah adik-adik Kalau pada hari Sangka kala yang tadi ditulis di Alkitab ini Bunyi sangka kala Tuhan Yesus turun di angkasa Dia mengangkat orang-orang Dan orang-orang mati dibangkitkan Tapi kalau adik-adik sedang asik Main HP Main game Itu namanya mabuk Ya Itu namanya tidak sadar Itu namanya lupa Akan kedatangan Tuhan Itu namanya cuek Akan peringatan-peringatan Alkitab Itu namanya udah gak peduli lagi Tuhan mau datang Apa enggak Yang penting aku dan HP ku Nah pada saat itu Adik-adik Ketika adik-adik melihat Papa mama terangkat Adik-adik di rumah sendirian Bingung adik-adik Disitu adik-adik mau nangis Seperti apa Sudah tidak ada waktu Menyesal bertobat lagi Ya Itu buat adik-adik Yang tadi Katini bilang Sudah mulai merasakan dosa Kalau bayi Balita itu Langsung cep Sekejap terangkat Sama teman-teman kita Yang Ada sedikit Kekurangan Di dalam pertumbuhan Mentalnya Ya Misalnya anak Down syndrome Anak autis Itu terangkat Adik-adik Ya karena mereka Kesadaran dirinya Gak Gak sempurna Ya Itu Tuhan pasti Angkat Karena gak mungkin Ditinggal di dunia Jadi yang Punya kesadaran Akan dosa Tetapi masih melakukan dosa Tuhan sudah peringatkan Pada hari ini Dengan ibadah Hari ini ya Jadi Adik-adik harus Mengingatkan teman-teman Ya Kepada teman-teman Adik-adik Punya adik Atau kakak Ih Udah akhir jaman Jangan main HP terus Kita jangan cuek deh sekarang Ya Terus harus ngapain adik-adik Pertama Adik-adik bertobat Ya tolong Tolong nanti Kalau adik-adik Sudah Hari pengangkatan HP itu Sudah buat adik-adik Sudah gak ada Artinya lagi Betul gak Buat apa Adik-adik masih Megang HP Padahal dunia ini Sudah banyak yang Hilang orangnya Karena diangkat Sudah ke angkasa Bersama Tuhan Itu selama-lamanya Loh adik-adik Yang tidak terangkat Itu ketemu Antikris Dan antikris Itu kejam Jahat Bengis Sadis Adik-adik Ya Dan dia Dia harus Menyuruh kita Menyembah dia Kita gak mau Bisa Dihukum Atau ya Banyak yang bilang Dibunuh Nah Ya Kak Tini sekali lagi Bukan nakut-nakutin Tapi Kak Tini Mau menghindari Adik-adik Untuk tidak ada Di dalam Masa itu Nah sekarang Kita sedang ada Di ujung Hari pengangkatan ini Kita sedang menantikan Hari yang mulia itu Ayo kita siap Kalau adik-adik Masih Masih tergi lagi Sama HP Game Udah deh Itu nanti Udah gak ada gunanya lagi Ketika Tuhan terangkat Adik-adik Mau-mau lempar HPnya Menyesal Mau buang HPnya Kedalam got Mau-mau tersungkur Nangis-nangis Itu sudah gak ada gunanya Sudah terlambat Kalau mau sekarang Adik-adik Atur waktu Boleh main HP Main game Tapi atur waktunya ya Jadi misalnya Satu jam Kemudian adik-adik Belajar lagi Dan belajar Alkitab lagi Baca Alkitab ini loh Adik-adik ya Mulai sehari ini Harus Adik-adik coba Kalau usia adik-adik Masih Yang SD Bacalah kitab Amsal Masmur Tapi kalau udah usia Naik di atas 12 Mulailah baca yang teratur Dari Matius dulu Perjanjian baru dulu Kita belajar yang Perjanjian baru Atau Yang sering Kak Tini ajarkan Adik-adik cari Kata-kata Misalnya Saya suka Bohong Cari Kata bohong Nanti keluar Ayatnya banyak Di aplikasi HP adik-adik Keluar Ayatnya tentang Bohong Nah adik-adik catat Nah dengan Dengan mencatat Adik-adik Bersekutu dengan Tuhan Yesus Dengan roh kudus Roh kudus akan bilang Kamu berbohong Yang ini begini Mulutmu Yang ini begini Kamu sudah berdusta Nah lama-lama Kita bertobat Adik-adik Dengan mencatat firman Kita sambil bertobat Bertobat Itu Persekutuan yang indah Adik-adik Kak Tini udah Seusia ini Masih mencatat Ayat Banyak sekali Buku-buku di rumah Kak Tini Tulisannya ayat Dengan Kak Tini Mentulis ayat Itu mencerna Satu kata Demi satu kata Demi satu kata Kalau baca itu cepat Tetapi kalau mencatat Itu kita Menyelami Isi ayat itu Nah coba adik-adik Isi Waktu atau adik-adik Untuk belajar firman HP-nya ditaruh dulu Nanti kalau sudah selesai Ya udah Main sedih Bentar lagi Adik-adik Benar-benar Lama-lama Adik-adik Akan merasakan HP ini Game ini Sudah gak ada Artinya Gak ada artinya Sama sekali Adik-adik Apalagi kalau Sudah hari pengangkatan Masa masih Mau itu Sudah selesai Dunia ini Sudah diantikris Kita yang Sungguh-sungguh Sekarang bertobat Sudah hidup bersama Tuhan Sudah enak Ya Nah sudah selama-lamanya Adik-adik masih mau Masih mau menghargai HP Itu udah gak ada Harganya nanti Kalau mau sekarang Kita benar-benar Menyadari Bahwa kita Mabuk Apa enggak Yang tadi dikatakan Di dalam 2 Timotius 3 Ayat 2 Sudah tidak peduli Agama Berontak terhadap Orang tua Kalau dikasih tahu Ya Kemudian Mencintai diri sendiri Nyantai Maunya enak-enakan Ya Terus Tidak dapat Mengekang diri Dari pagi Sampai malam Sampai subuh HP Main game Sehingga adik-adik Matanya sudah rusak Enggak peduli lagi Sama diri sendiri Ya Kemudian tidak pikir panjang Menuruti hawa napsu Itu semua dosa-dosa Udah Udah dikasih tahu Ini Ciri-ciri orang Akhir jaman Kita masuk sini Enggak Kalau ada di sini Bahaya adik-adik Bahaya Makanya katanya dibilang Bertobat Sebab kalau nanti Bunyi nafiri Dalam sekejap Orang-orang di sekeliling kita Yang sungguh-sungguh percaya itu hilang Adik-adik menyesal Itu sudah gak ada gunanya Adik-adik yang baik Hilang Adik-adik yang balita hilang Ya Adik-adik yang masih belum Dewasa hilang Tinggal adik-adik sendirian di rumah Lagi main HP Main game Siapa yang bisa nolong Siapa Adik-adik mau minta tolong siapa Manusia semua udah kacau di dunia ini Ya Kalau hari-hari pengangkatan apa Pesawat bisa jatuh Karena pilotnya diangkat Mobil di daratan banyak tabrakan Orang ibu-ibu yang lagi masak Hilang Kebakaran Ya Rumah sakit dokter hilang Perawat hilang Coba adik-adik bayangkan Betapa kacaunya hari itu Dan adik-adik di rumah Mau minta tolong sama siapa Kalau tertinggal Coba kita pikir Kita merenung adik-adik Lebih baik sekarang Ini udah di ujung Lebih baik sekarang Adik-adik bertobat Kak Tini mau sampaikan ini Terbeban sekali Ya Mungkin ini sering dikotbahkan Untuk orang dewasa Tapi hari ini Kak Tini mengajak adik-adik Bertobat sungguh-sungguh Tinggalkan HP-mu Tinggalkan game-mu Pakai HP-mu untuk bersaksi Untuk menginjil Mengajak teman-teman Mengenal Tuhan Yesus Ayo Gunakan Jangan bebal Jangan jadi Gak peduli lagi Udah saatnya Udah di ujung Akhir-akhir ini Ya Oke Adik-adik oke Jangan oke Karena Takut Ketemu antikris Tapi Saya mau Karena saya mau Ketemu Tuhan Yesus Karena saya mencintai dia Ya Adik-adik Ikat ini bacakan Satu pengertian Kalau adik-adik Mau bertobat Jika adik-adik Mau bertobat Hari ini adik-adik Mau bertobat Tuhan Aku bertobat Aku tidak mau lagi Main HP lagi Bapak seribu kali Mau mengampuni Kalau adik-adik Bertobat dari dosa Datangi Dengan doa Malam-malam Sendirian Kita mau bertobat Bapak seribu kali Mau mengampuni Kalau kita mau pulang Bilang Tuhan Aku mau pulang Bersama dengan engkau Bapak sudah seribu kali Lebih rindu dari kita Dia sudah merindukan kita seribu kali Kalau kita mau bersama Bapak Tinggal selama-lamanya Bapak seribu kali mencium kita Mungkin kita hanya Punya kerinduan kecil Tetapi Bapak seribu kali Merindukan kita Kita mau diampuni Kita mohon pengampunan Sungguh-sungguh Bapak seribu kali Melupakan dosa kita Kasihnya itu luar biasa Adik-adik Kita menyesali dosa kita Bapak seribu kali Menangis untuk kita Kalau kita mau pulang sekarang Bapak sudah bertahun-tahun Bahkan berabad-abad Menunggu kita Di depan Pintu Pertobatan kita Dia sudah menunggu lama Dia ingin mencium kita Dia ingin memeluk kita Ayo adik-adik Bertobat sekarang Waktunya Ini waktunya Bertobat Ya Sungguh adik-adik Katini Ini firman Banyak diberitakan Untuk orang dewasa Tapi hari ini Katini terbeban Untuk anak-anak Terbeban Sekali untuk kalian semua Ayo Kita pulang Bersama-sama Tuhan Yesus Rumah kita Rumah kita bukan di bumi ini Bumi ini akan hancur Terakhir di kitab wahyu Katakan akan dibakar Sama api Semuanya Ya Berarti kita akan bersama-sama Dengan Tuhan Baik adik-adik Kita mau bertobat Masuk ke kamarmu Katakan dosamu apa Ya Besok kalau ingat lagi Dosa yang lain Bilang lagi Besok kalau ingat Lusanya dosa apa lagi Mohon pengampunan Mumpung Masih ada waktu Hari-hari ini Katini gak tahu Tuhan datang kapan Bisa sekejah Bisa seketika Ya Karena sudah begini Keadaan dunia kita Sudah begini Kacau keadaan dunia kita Jangan lagi Mengharapkan Dunia ini Kalau belajar Belajarlah yang tekun Yang bekerja Bekerjalah Ya Yang beraktifitas Beraktifitaslah Untuk Tuhan Tetapi Lebih dari itu Hati kita harus Ingin Bersama Tuhan Yesus Bertobat Dan bersama-sama Dengan Bapak di surga Dia menanti kita Ribuan kali Rindunya Lebih dari kita Adik-adik Kasihnya lebih besar Dari apa Dari keinginan kita Sendiri Mau menghampiri dia Ya Kalau kita mau Mencium kaki Tuhan Yesus Bapak itu Kan mencium lagi Adik-adik Dia memeluk Merangkul kita Mungkin sambil menangis Kalau melihat kita pulang Bertobat Baik Ya Adik-adik Itulah Saatnya kita Bertobat sekarang Atur waktu Adik-adik Ya Katini sudah Sampaikan firman Adik-adik Lakukan Yang adik-adik Harus bereskan Detik-detik ini Hari-hari ini Ya Jangan sampai Di hari pengangkatan Adik-adik ada Di rumah sendirian Tidak ada yang Bisa menolong Mau nolong Mau minta tolong Mas siapa Semua manusia Minta tolong Pada saat itu Kamu Kita mau minta tolong Tetangga Tetangga Lebih Lebih parah lagi Dia belum mengenal Tuhan mungkin Ya Bertobatlah sekarang Adik-adik Ya Katini mau berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya firmanmu Kami mengimani firmanmu Bahwa Di dalam kitab wahyu Engkau berkata Aku datang segera Tiga kali di dalam kitab wahyu Pasal yang terakhir Engkau berkata Aku datang segera Perkataan itu Tidak kami anggap Main-main Tuhan Karena Kitab wahyu Ditulis Pada abad mula-mula Itu pun Engkau sudah berkata Datang segera Apalagi Di ujung akhir Keadaan abad Seperti ini Berarti Kedatanganmu Sudah sebentar lagi Ya Tuhan Yesus Bapak Hambamu berdoa Untuk adik-adik Di tempat ini Untuk bayi Dan balita Untuk anak-anak Yang belum alki balik Dan anak-anak yang Memiliki kebutuhan khusus Tuhan Kami percaya Mereka akan terangkat Karena Kasihmu besar Kepada mereka Tetapi kami Yang memiliki Kesadaran akan dosa Berikan kami Kesadaran Untuk pertobatan Saat ini Tuhan Berikan kami Tuhan Hati Yang sungguh-sungguh Mau Sadar Akan Pentingnya Bertobat Di masa sekarang ini Kami mau bersaksi Kepada keluarga kami Kepada adik Dan kakak kami Kepada teman kami Yang kecanduan Main game Atau yang berdosa Terhadap mulutnya Yang jahat terhadap Orang tuanya Yang kurang ajar Kami mau Bersaksi kepada mereka Bahwa Sebentar lagi Tuhan akan datang Dan akan mengambil Orang-orang yang percaya Ke angkasa Dan yang tertinggal Akan mengalami Suatu kesusahan Yang sangat besar Itu sebabnya Kami mengasihi Keluarga kami Mengasihi Orang-orang di sekeliling kami Teman-teman kami Kami mau bersaksi Buat mereka Urapi perkataan kami Urapi kami Supaya kami bisa Menjadi saksimu Di akhir jaman ini Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Atas firmanmu hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Sampai ketemu Adik-adik Bye Sahabat Kingdom Generation Kita sudah selesai Beribadah online Terima kasih Sudah menjadi pendengar Firman Tuhan yang baik Tapi ingat Sia-sia Kalau kita hanya menjadi pendengar Tapi tidak melakukan Kalau gitu Yuk Racakan firman Yang sudah kita dengar hari ini Sampai jumpa minggu depan Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax